Emang agak aneh, tapi gapapa Gak usah ditanya, ya lagi menstruasi dong Yaaah, coolek Aduh, sumpah lucu banget sih menurut aku Halo girls, di video kali ini aku mau mereview salah satu produk dari Aretis Tapi sebelum ke videonya, pastinya menurut kalian udah subscribe channel Dita Kalista dan nyalain notifikasinya supaya kalian menjadi Ramelista Squad Nah, kalian liat gak sih kuteks aku? Super duper lucu, kuteks aku hari ini warna-warni Tumbelen banget kan Indira Kalista punya kuteks? Hmm, karena hari ini aku bakal nge-review semua produk dari Natasha Wilona Yang which is namanya itu Mars Willow Aku super duper suka sama konsepnya, ini yang kuteksnya yang aku lagi pake Semua warna aku pake, ini super duper lucu banget Cuman sedikit mereview si kuteknya ya, walaupun aku bukan expert gitu ya Dia keringnya cepet parah Jadi aku suka gitu, karena aku kan anaknya gak bisa diem kan Setiap pake kutek tuh pasti gompal-gompal Karena dia keringnya cepet, jadi endul banget Sayangnya kekurangannya adalah warnanya tuh gak pekat Jadi kita mesti tambahin berlayer-layer gitu loh Ada yang biru ini nih, biru ini sama biru ini Eh, sorry Itu aku kasih layernya sampe 3 kali Jadi kering aku tambahin lagi, kering aku tambahin lagi Soalnya dia kayak bener-bener transparan gitu Terus kalo yang warna pink ini, satu-satunya yang cuman satu layer Karena dia kayak langsung pekat gitu Emang agak aneh, tapi gak apa-apa Gak usah ditanya, ya lagi mensuasi dong Asing banget sih kalian itu loh Lanjut! Aku pertama bakal pake cushion Jadi aku cushionnya beli dua Kenapa aku beli dua? Karena aku belinya ini kan semua di Tokopedia ya Aku tuh bingung sebingung-bingungnya Karena nih aku kasih liat disini Jadi dia fotonya itu warna 02 Tapi di sebelahnya ada kayak shadenya gitu Dan itu beda banget sama warna si cushion yang ada di fotonya Jadi di fotonya itu warnanya gelap banget Padahal di shade yang satu-satunya itu Warna 02 itu terang Jadi aku kan bingung ya Aku harus beli yang 02-nya itu Warnanya sebenernya yang mana gitu Jadi yaudah aku beli dua-duanya 02 sama 04 kalo gak salah aku belinya Dan si Mars Willow ini gak punya primer Jadi kita hari ini gak akan pake primer Dia tuh yang aku suka Tadi kenapa aku bilang aku suka banget sama konsepnya Karena dia tuh bener-bener kayak colorful gitu Terus kayak anak muda parah Dan dia punya palette lipstick yang kayak Madame G gitu Jadi kayak ini konsepnya bener-bener sama kayak Madame G Harganya pun murah-murah banget kayak Madame G Cuman aku gak tau nih cakep apa kagak Hmm ya kan Tuh dia semuanya ada gambar Natasha Willow nanya Bukan main Nah si cushionnya ini lucu banget Kayak cushionnya Lupa ada salah satu produk dari Bangkok gitu Yang modelannya kayak gini nih Aku punya sumpah Nih dia guys sama kayak si Fana Colors ya kan Dia modelannya kayak gini kan Palette eyeshadow-nya Dan si cushionnya juga sama glitter-glitter gini Yang gak apa-apa sama Lucu gitu bikin gemui Nah ini yang aku ambil pertama warna kosong Ini warnanya 801 Wah Padahal disininya Bentar coba aku liat ya Siapa tau aku yang kesalahan Oke salah Maksudnya itu 802 sama 801 guys Salah penyebutan aja Nah aku gak tau nih yang di shade warna kulit aku Yang nomor berapa Karena kayak yang tadi aku bilang Dia tuh di fotonya gak sama gitu Kayak yang di shadenya Jadi kan bingung aku Mau milih yang nah Bingung Bingung Kita buka dulu ya Kita liat warnanya Ininya lucu banget si Apa namanya nih Plastiknya lucu banget Cuman kayak gak proper aja gitu Naronya ya gak sih Kayak banyek-banyek gitu Tapi gak masalah Yang penting produknya bor Oke ini kedua warnanya Jadi ini yang 01 Yang ini yang 02 Yang 01 Itu yang ini Ya tapi Kayaknya dari di foto Warnanya tuh gak kayak gini Hah? Seharusnya sih ini Warna 803 menurut aku Atau 804 Tapi ternyata kayak gini Jadi kayak Sangat membingungkan Confuse gitu loh Duh gak ngiler gue Ngomong confused Natasya Wilona ya Mohon maaf ini Tolong diperbaiki Karena kita bingung Yee Oke Sekarang kita akan pake Warna berapa ya Kita gini dulu Engga Kayaknya lebih ke yang ini ya Yang berapa nih 801 Eh sumpah bingung banget Oke jadi aku mau pake Warna yang 801 Walaupun Yah Colek Walaupun warnanya bukan aku Banget Tapi lah Mendekati lah Dibanding yang 802 Bismillahirrohmanirrohim Dia Patchnya Patch 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 Udah yang model-model Kayak bludru Bludru gitu Jadi gak akan nyerep si produknya terlalu banyak Tapi Coverage-nya bagus lu Hmm Bukan main Harganya berapa sih? Harganya 98 ribu Lagi diskon 8% Jadi 90 ribu aja Wow Ini menurut aku Kualitasnya Bagus Kalo dibandingin sama yang Madame G kemarin Cushionnya aku lebih suka yang ini Karena gak begitu berminyak gitu ya Kalo yang Madame G kemarin berminyak parah Dan kalo yang ini gak begitu Agak sedikit Satin Nah Kalo mau disamain Ini sama kayak Cushionnya Wardah Kayaknya sih ya Sama persis Sepertinya kok persis Ini satu layer doang Tapi Bekas-bekas jerawat aku Terus yang merah-merah aku tuh Kaya Ketutup gitu lah Sumpah Ternyata ini Bagus Sayangnya aja ya Warna di Tokopedia-nya tuh gak begitu Akurat Jadinya agak bingung Tapi pas diaplikasiin Ternyata Boleh-boleh aja Aku seneng gitu loh Sama produk-produk Artis Atau blogger Yang ternyata Emang bagus Ininya Formulasinya Kadang kan Kita suka skeptis gitu ya Kalo misalnya Barang dari artis Barang dari blogger Itu sometimes Kayak kurang Dari ekspektasi Ini Produknya Natasha Wilona Sama Madame G Yang pernah aku cobain Dua-duanya Sebagus itu Tapi untuk Cushion Natasha Wilona Juara Eh sama Madame G Cari sama gak sih Gatau deh guys Cari sendiri deh Ngegoogling malah reput Nih gak selesai-selesai Udah pada pintur Kan Ini punya Smartphone Orangnya pasti juga Smart people Oke Satu layer aja Cukup banget Ini buat kalian yang Suka Apa namanya Make up sehari-hari Misalnya make up buat kerja Atau make up buat TKL gitu ya Ini bagus banget Karena satu layer aja Mantul Karena kalo pake make up Terlalu banyak layernya Itu juga gampang nge-crack Gampang berminyak Gitu loh ya kan Niii Aku mau coba pake Warna yang 02 Ini kan lebih terang Engga 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 Gapapa Dicoba-coba Ini aku mau pake buat dibawah mata Dikit aja Tapi pas diaplikasiin kok Warnanya gak terang dah Warnanya sama Sumpah aku Confuse banget sih Si kusing Sangat Bingung banget Sama Cushionnya Nah aku masih gak ngerti Warnanya tuh sebenernya kayak gimana Aku gak ngerti Gak usah di ngerti Cowok juga susah kok di ngerti Abis itu Aku mau Pake ini Jadi kan aku beli Lipsticknya tuh lumayan banyak Jadi aku Sorry Aku beli lipsticknya itu Banyak banget Ini yang satu paket Yang crayon kalo gak salah Dan Ini aku beli yang matte juga Yang liquid matte Segini juga Jadi aku mau Pake yang crayon Untuk menjadi Blouse Watt Watt Lucu ya Kayak di Alice in Wonderland Tuh liat Watt Watt Iya isinya berapa Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, empat Tiga kali empat Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Tambah ini dua belas lagi Dua belas lagi Wow Jalan Nah aku mau pake Yang warna-warna orange gitu Aduh 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 Excited banget Soalnya harganya murah Dan baru satu Kali pake Aku udah suka yang cushionnya Aku kayak Yang lain bagus juga gak sih Gitu Ini satu paketnya Harganya itu Rp186.000 Udah dapet 36 Udah dapet Udah dapet 12 Yang ini 12 Jadi kalian bisa patungan tuh Sama 12 temen kalian Nah aku mau pake ini Tapi aku mau ngetes dulu Apakah dia creamy Atau engga Karena kalo gak creamy Seharusnya dipake di tangan dulu Ditap-tap Baru pake disini Tapi kalo creamy Boleh langsung Dan ternyata dia creamy Parah dude Cakep ya Terus aku mau Blendnya pake Brush aja Engga Karena kalo blush Pake beauty blender Dia bakal nyerep gitu Aku gak suka Karena kan aku sukanya Kalo pake blush on Yang mendok Bagus guys Sumpah di blendnya juga gampang Eh Natasha Wilona Salut gua sama lu Keren gitu loh Ada deh Kayaknya sering ada deh Home gua Ya mudah-mudahan deh Ya kalo ada waktu dan kesempatan Kita bisa collab deh Duh gua minder banget dah Collab amantis dah Hahaha Gua nyamuk Iya Gua nyamuk gini Oke Jadi Ih gini aja udah cantik loh Ini agak keringetan ya guys ya Agak panas nih AC kita belum di service Lagi wabah begini Susah dia nyari Yang bisa service Selanjutnya Bedaknya aku juga beli 2 Karena aku juga bingung Sama Persis kayak si Cushion tadi Dia display Di topetnya Agak Agak membingungkan Tapi dia Aduh sumpah Lucu banget sih Menurut aku Pop up parah gitu loh Jadi kita kan Make upnya Terasa Pan Apaan? Oh sorry Hehehehe Jadi malu deh saya Yah Kita akan memakai yang 08 Atau yang 02 Wah Soalnya bingung Nuh Bener deh Dia warnanya tuh Membingungkan Oh enggak deh Aku bukannya bingung Tapi aku yang satu Buat bronzer Sorry ya Yang ini gak Membingungkan sih Insya Allah Yang satu 02 Warnanya putih kayak gini Dan yang satu lagi Bisa buat jadi bronzer Warnanya tuh 08 Ini packagingnya kayak Punyanya Blogger Eh vlogger Luar negeri Jeffrey Siapa sih Jeffrey siapa dah Tau dah Jeffrey dah Pokoknya namanya dah Bingung gitu ya Nah ini aku mau pake dulu Untuk nge-set semua Foundation yang kita udah pake Wuh Wih Wanginya agak Nyantrong ya bos Wih Tapi langsung liat dong Nge-set parah Terus abis itu kayak Kulit kita jadi nge-blur Nge-blur gitu Bagus parah sih Jeffrey Star Ah Jeffrey Star Aku kadang kalo ngeliat di home Youtube Aku suka takut Tapi aku tau dia mengeluarkan produk Sumpah itu The Real Yang aku takut Kalian pasti tau lah Kalian kan lebih tau Youtube Daripada aku Tuh udah nge-set Malah jadi cerah ya Oke lah Bagus lah Bagusnya buat lebaran nih Issss Gatau lebaran jadi apa kagaknya Gatau Ini aku mau kasih sedikit Buat di bawah mataku Pake si sponge-nya Tapi sponge-nya kayak Agak kurang sih menurut aku Tapi emang harganya murah Jadi lu kayak Aduh ini bagus aja Kita udah Di luar ekspektasi ya Harganya 33.250 rupiah Iya Total lu beli berapa ini semua? Total aku beli semua Satu juta Satu juta? Hmm Tapi untuk satu paket makeup itu Udah lumayan murah Udah lu beli dua Ada dua-dua Oke Ready sudah kita set Sekarang aku mau pakein bronzernya Tumben-tumbenan nih Indira Kalista pake bronzer ya Udah dibeli Udah dibeli Masa iya ga dipake? Lu bagaimana? Lu mau pake ini? Gak Gue mau pake brush baru aku aja Ini sekalian buat nge-contour dikit Gak boleh Gak boleh Emang lu mau pentas Hehehe Kalo gue apa sih? Lu ga kelihatan ga? Sabar! Oh Anaknya ga sabaran tadi Ini sekarang yang ini Sekarang juga gue lawa lawa Kekot Kebanyakan peniti Kusuk tapi Karena dia sebenernya bedak Makanya jadi Gak terlalu kelihatan guys Bener dong gua berarti Gak terlalu kelihatan Nah Tapi ini Sumpah powdery banget Tapi karena harganya murah Tapi untuk bedak Dia ga murah-murah banget sih Masih banyak yang lebih murah kayaknya Cuman ya cukup bagus lah Ini sih kalo bedak Ha? Buat drugstore Gak drugstore ya Jadi termasuknya Cuman lokal produk aja maksudnya Lanjut Kita habis pake bronzer Terus aku sedikit kontur hidung aku pake si bronzernya Bagus kan? Oke Aku sekarang mau beralih ke blush on lagi What? Tadi kita udah pake blush on dalem Sekarang kita pake blush on luar Ini blush onnya Super duper kecil Jadi bisa kalian bawa untuk travelling Tapi packagingnya super duper bagus Nah Untuk si blush onnya ini Harganya itu Rp21.000 Murahan Madame G Madame G Rp16.000 Ini aku mau campurin 2 warna Karena aku suka warna-warna yang peach Agak keping gitu Barengin sama si blush on dalem aku Tadi kan warnanya juga kayak gitu Dia pigment parah Jadi tadi kayak diambil dikit aja udah langsung nyata So far so good sih So far aku suka banget tuh liat Kayak dioles dikit doang Ngambang-ngambang langsung keliatan gitu lah Ini blush on gue banget Wow Cantik lah Aku kan emang cantik dari lahir Aku bilang aku udah Heel, heel, heel Oh iya Cantik putih Lagi lagi Legit lagi Ulen Ulen Nah ini udah selesai aku pake Blush onnya super duper bagus Nih kayak Coba ya kita Ini dikit Tuh Gampang di blendnya Tapi pigmentnya lumayan Gak begitu keliatan ya disini ya Ya udahlah Pokoknya bagus menurut aku ya Tapi untuk harga Blush on masih mending Madame G Tapi ini juga bagus gitu Sekarang kita lanjut ke bagian blush on Natasya Willownya gak punya highlighter Dia punya sih Maksudnya Si ini Marched Willownya gak ada Itu ya Jadi kita nanti pake Highlighter dari eyeshadow aja Sayang banget Padahal Si Ini Saturan blush onnya yang satu highlighter Gitu ya Jadi kita bisa beli Blush on Satu paket sama highlighter ini Kita gak usah beli eyeshadow Karena udah satu paket Yang bisa dipake buat mata Juga gitu loh Coba ya Ada ya Di ide Waduh Belum Banyak ilmu sih kalo bikin makeup Selanjutnya Udah tadi udah tau kan kalian aku mau pake eyeshadow Eyeshadownya aku beli 2 varian Yang which is dia cuma ada 2 varian What? Yang satu itu ini yang Apa namanya? Yaudah pokoknya coklat sama hijau nih Yang hijau lucu banget warnanya aku suka Wow Tapi dia semuanya warna glitter Sayang banget deh Kayak aduh Harganya sih 27 ribu guys 27 500 Tapi kayak gak ada warna matte tuh kayak Palet jaman dulu What? Maksudnya kayak Zaman sekarang tuh orang makeup udah pasti pake yang matte dulu Baru pake yang glitter gitu ya Tapi ini gak ada matte nya Jadi kayak Masa sih Natasha Wilona Gitu loh Duh Duh setelah yang berglitter tidak menatural Paham? Iya karena disini banyak ya Aku mau pake highlighter dulu deh Karena udah diingetin ya Aku mau ambil warna yang krem ini Yang ini nih aku mau pake Untuk sebagai highlighter Wisss Glitternya sih gede-gede ya Seharusnya ini bukan jadi highlighter ini Wisss Hehehe Aku takut Takut Gak bisa di blend Gak bisa di blend Bisa bisa Kurang Tetep nafsu Gini Bisa deh dikit-dikit ya Kayak beko ya Oke Sekarang aku mau pake Warna yang matte nya dari eyeshadow dulu aja Enggak Kita pake yang bronzer tadi dulu Berubah-berubah Berubah-berubah Alaknya pelin-pelan Ini kita buat nge-set dulu Tuh Jadi kalian beli si bedak ini Bisa jadi bronzer Bisa jadi contour Bisa jadi eyeshadow Mantap Oke Selanjutnya aku mau pakein Warna eyeshadow yang orange-orange ini Ternyata yang warna orange Tidak begitu berpigmentas Sepertinya yang sangat berpigmentas Yang aku bilang adalah yang warna pink Kita coba ya Betul sekali Tapi gak juga sih guys Gak keluar gitu Gak keluar Oke lah Lanjut kita akan pake si warna glitter ini Ya Warna glitter yang akan kita pake Pertama aku mau pake Warna yang pink-pink gini Karena kita kan sesuai sama Tema hari ini Kita bener-bener Pinky-pinky Pan Pinky-pan Ini aku mau pake Apa? Sponge eyeshadow yang dari dia Brushnya dua-duanya sponge Gak ada brush sama sekali What? Sangat disayangkan Baturan yang satunya brush Jadi bisa buat nge-blend gitu ya Ini Wah Tapi pigmentnya bagus sih yang glitter ini Sumpah Kadang orang tuh ngeluarin eyeshadow yang glitter gini Warnanya tuh gak begitu nyata Jadi meski pake tangan ya gak sih Tapi ini pake sponge kayak gini doang Bisa langsung keliatan Keliatan Wow Sayang banget Natasha Wilona Please banget dah lu kasih Warna misalnya tiga gitu Warna natural yang matte Jadi kita bisa pake bener-bener bawa ini doang Udah request ini dari Indira Palista Mantap Tambah lagi kita kasih warna lagi ya Warna yang kita kasih adalah Ini aja deh sebelahnya nih Sebelahnya mau aku kasih buat di ujung sini Jadi kayak agak-agak smoky-smoky Ini Ya Tau kan lu Hehehe Agak tenangat Gak kenjadi lo yang penasaran Hehehe Terus aku mau pake juga Untuk di bawah matanya Warna pink yang ini tadi Aaaaaah Kayaknya Ibnu mau bikin editor MENGKAP PIN lagi nih Karena dia ada warna putih Jadi apa salahnya kita pake untuk Belek Artis Udah selesai Oke, kita berlanjut ke maskara. Eh, dia nggak punya maskara. Oh no! Alis! Kita pake alis dulu deh. Ini kalo alis harganya itu Rp24.000. Lucu banget, ini warna biru kesukaan aku. Terus dicampur sama warna pink. Pemilihan warnanya tuh the best banget sih. Ingetin tuh, paham nggak? Nggak black ini. Dark brown! Dia si pensilnya itu kayak gini. Maksudnya tuh kayak segitiga gitu. Jadi dia gampang banget diaplikasiinnya atau buat ngebentuk mata. Eh mata, alisnya. Maksudnya kemarin susah ya? Oh gitu, menyelamatkan diri. Tapi kalo gua lebih suka ngeruncing. Yang bener-bener kayak pensil. Kesukaan orang berbeda-beda, bor! Paham nggak? Tapi lebih gampang yang ini. Buat ngebingkanya lebih gampang yang ini. Tapi karena gua sebenernya nggak perlu dibingkai, jadi gua lebih kayak gitu. Gitu, empapak. Dia formulasinya tuh agak-agak keras si pensilnya. Cuman kerasnya tuh masih bisa untuk ngebingkai tanpa perlu kerja keras gitu kayaknya. Jadi kayak ngambang-ngambang aja masih bisa tapi nggak se-creamy itu. Jadi bagus banget buat kalian yang masih belajar bikin alis. Ini bagus banget. Kalo yang terlalu creamy tuh lebih susah untuk diaplikasiinnya. Karena kayak mesti pro gitu loh. Aku aja nggak bisa. Jadi alisnya. Karena nggak ada mascara, jadi aku mau pake eyeliner dulu. Supaya bisa ngasih liat ke kalian. Habis itu baru aku bakal pake mascara out of camera. Gua mah sekarang bahasa Inggris banget anaknya. Oh no. Gimana ngebukanya? Dia aplikatornya kayak spidol bener-bener. Jadi bukan kayak serat-serat brush gitu. Bukan kayak rambut-rambut gitu. Dia spidol yang bucis aku kurang suka. Tapi... Gak? Gak bilang. Wiss. Hilana! Gua bilangin sama lo kerja bagus bener nih, Hilana. Jadi dia tuh walaupun spidol cuman hitamnya pekat banget sekali swatch gitu. Langsung keliatan banget warnanya. Terus abis itu walaupun dia kayak spidol biasanya kan kaku. Tapi ini sumpah fleksibel parah. Oke selesai sudah kita pake eyelinernya sumpah. Jadi kayak nggak kontrol eyeliner gitu loh aku saking enaknya. Lanjut! Eh! Bentar lo. Aku pake mascara dulu guys. I forget ye. Oke aku udah pake mascara. Sumpah kalau kalian lihat ya. Ini bener-bener kayak makeupnya bagus banget sih menurut aku. Kayak apa ya? Kayak nyatu aja gitu sama muka gue. Sekarang aku mau pake lipstick. Yang lipsticknya itu aku pake dari yang liquid lipstick. Aku nggak tau sih mau pake yang crayon apa nggak. Tapi yang nude-nya aku mau pake dari sini dulu. Jadi nanti kita bakal tetep ombre ya seperti biasa. Aku mau lihat dulu warna yang di crayonnya ini. Ada yang bagus apa nggak untuk di ombre. Oke yang nude-nya pertama aku mau pake warna 107. Aduh. Ini nude-nya lumayan cantik gitu. Hmm. Mantep. Ini mah satu warna aja udah cantik sih. Oh wangi si plastik ininya nih guys. Nengat banget aku. Jadi sampe ngiranya si lipsticknya itu wangi si karet. Bukan karet apa. Plastik gitu. Wanginya kayak plastik banget. Lanjut. Untuk bagian ombre-nya aku mau ambil warna yang crayon ini. Ini warna... Warna apa dia? Dia nggak pernah ada nama nggak? Iya perasaan. Katanya yang penting lo liat. Lo liat aja warnanya lo punya mata. Sumpah gue nggak ada nomernya. Pernah yang gini nih warnanya. Kalian lebih tau lah. Akeci parah sih. Bawa ininya. Warnanya. Akeci. Berenang asik kesan. Waaat. Kita lap dulu pake stocking. Dia juga gampang banget ilang tuh. Jadi buat kalian yang nggak suka lipstick. Yang terlalu susah dihapus kayak aku. Pasti kalian suka sama varian ini. VARIAN. Coba deh! Ininya aku mau pake warna yang super duper nude. Yaitu yang ini nih. Warna 1, 1, 0. 1, 1, 0. Tuh. Ini juga nyet banget. Ada hal sih. Wangi lipsticknya tuh enak kayak coklat-coklat. Honey lagi tuh. Kayak kaili pen... Bener maksudnya. Kayak kaili parah. Tutupnya putih. Ape gue mainin baju. Besok gue buang nih baju. Eh mood parah tuh. Ya kan? Dekasih warna yang tadi. Mana? Oh udah gue tengok. Ini lebih hitam warnanya. Nggak ada warna. Nggak ada ininya. Tulisan ini 01, 02. Nggak ada Natasha Wilona-nya nih. Coba request lagi. Kebanyakan request! Nah ini kayaknya agak susah diaplikasiinnya deh guys. Oh direbus. Lipstick direbus. Kok kayaknya gue gak sok ya? Coba kita sekali lagi guys. Sekali lagi. Kita coba sama-sama liquid deh. Siapa tau dia bagus. Emang beda kali gak bisa disatuin. Dih. Orang juga ngada-ngada sih. Brehh. Sumpah guys aku gak ngerti kenapa. Kayaknya emang formulasinya tuh gak bisa buat di ombre atau gimana. Aku gak ngerti. Atau emang aku ngaplikasiinnya hari ini lagi aneh atau gimana. Sumpah aku gak ngerti banget. Kenapa ini lipsticknya di ombre-nya tuh kurang pas gitu. Terus dia tuh formulasi lipsticknya ketika dia udah nge-set, udah kering. Sorry. Banyak terjadi sesuatu hari ini ya. Ini formulasi si lipsticknya ketika dia udah set, udah kering. Itu lengket banget. Hampir sama kayak Madame G tapi lebih lengket ini. Kayak. Tuh. Dikasih yang merah ini guys. Lebih better. Aku pokoknya gak tau kenapa deh. Kalian coba yang tau tolong jelasin ke aku. Karena aku bukan pecinta lipstick banget. Jadi aku gak tau. Kayak yang tadi aku bilang. Ini tuh kayak formulasinya lengket banget. Jadi kalo misalnya kalian ngomong kayak takut-takut dia nempel gitu loh. Yaudah lah pokoknya. Tapi so far so good. Aku suka banget sama produk-produknya Mars Willow. Mars Willow. Aku suka banget buat kalian yang lagi cari-cari makeup murah. Please banget kalian bisa cobain makeup-makeupnya Natasha Wilona ini yang baru aja launching. Karena super-duper bagus dan harganya murah. Buat kalian yang udah pernah nyobain. Please komen di bawah kalian paling suka sama produk yang mana. Blush on-nya, eyeshadow-nya atau apapun. Coba komen di bawah oke. Seperti biasa kalo kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like atau nyumpulnya. Terus kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke temen-temen kalian. Komen di bawah aku harus nge-review produk siapa lagi. Artis atau punya blogger siapa. Komen aja di bawah. Dan buat kalian yang lagi-lagi belum subscribe channel Indira Kalista. Belum bergabung sebagai Family Stasquad. Harus bergabung dengan cara klik yang ada disini. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin. Kalian bisa langsung klik di bawahnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye girls!